Nah kalau berbicara mengenai penggunaan sebuah senapan angin mudah atau tidaknya ini tergantung dari skill penggunanya tetapi ada sebuah atau saya menemukan beberapa senapan angin yang saya jadikan menjadi dua kelompok yang pertama ada senapan angin yang paling mudah digunakan ada juga yang senapan angin paling rumit sebenarnya tidak rumit sih ada beberapa bagian panel yang harus dipahami dulu yang masuk kategorinya itu agak susah digunakan nah di video hari ini sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu ada yang menanyakan mas apakah senapan angin A, senapan angin B, senapan angin C, senapan angin D ya itu untuk penggunaannya mudah atau tidak nah akan saya bahas tentu saja di video kali ini tapi yang video ini nanti akan saya jadikan dua versi atau dua part ya yang part pertama ini kita akan bahas mengenai senapan angin yang agak susah digunakan atau agak rumit penggunaannya dan di episode berikutnya nanti kita akan bahas mengenai senapan angin yang paling mudah digunakan nah sekaligus nanti saya juga merekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin bagi para pemula nih kalau mau cari senapan angin saya menyarankan nanti di video berikutnya pilih senapan angin yang paling mudah digunakan dan yang kedua kalau teman-teman yang sudah profesional yang sudah berpengalaman bisa mencoba senapan angin yang saya rekomendasikan di video kali ini pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam teman-teman bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya oke sudah kita coba langsung saja masuk ke detail videonya oke senapan angin yang pertama disini urutan yang nomor 1 ya kategori senapan angin yang agak rumit digunakan adalah senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior 360 cc ini yang full CNC kenapa ini masuk kategori senapan angin yang agak rumit digunakan karena untuk senapan angin ini untuk mekanik mesinnya itu sudah ada beberapa panel atau konstruksi yang agak modern kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan senapan angin jenis ini pasti ada kendala, jenis macet, adanya kebocoran, fungsi, gagal fungsi dan lain sebagainya senapan angin ini memiliki teknologi yang super canggih ya di kelasnya karena untuk sistemnya ini sudah apa ya kayak hampir menyerupai senapan angin import pada umumnya tapi kalau teman-teman nanti saya ulangi lagi kalau bagi yang pemula pengen mengkoleksi senapan angin jenis ini boleh nanti kalau bingung bagaimana cara pengoperasiannya jangan buru-buru digunakan bisa langsung video call atau menghubung kami via WA tentang penggunaan senapan angin jenis ini supaya teman-teman nanti lebih mudah dan tidak ada yang salah saat menggunakan soalnya kalau salah nanti bisa berakibat fatal ya terutama dari mekanik mesinnya ada memis macet, larasai rusak, ngaca dan yang fatal adalah mengalami kebocoran jelas ya bagi teman-teman yang berminat senapan angin jenis ini boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa langsung WA di jam kerja nanti kami siap membantu bagaimana cara pengoperasian senapan angin jenis ini dari awal sampai akhir oke jelas ya lanjut ke senapan angin yang kedua yang nomor dua ini ada senapan angin masih di kelas PCP Bocap ya rata-rata kalau senapan angin di kelas PCP Bocap itu memang agak rumit tapi gak semuanya ya rata-rata sih tapi gak semuanya nah ini yang senapan angin kedua yang agak rumit penggunanya ada senapan angin PCP Bocap ini pedator taktikal yang popornya lipat kenapa senapan angin ini masuk kategori senapan angin yang agak rumit digunakan karena hampir sama untuk konstruksinya dengan senapan angin PCP Bocap Ghost Barrier yang 360 CC tadi pengerjaannya ini CNC juga ini juga ada popor lipatnya di bagian belakang nah ini yang agak rumit nih ya jadi kalau teman-teman gak terbiasa pasti ada kendala nanti untuk bagaimana cara pengoperasian popor lipatnya salah penggunaannya bisa menyebabkan popor lipatnya bisa patah terus sama juga kalau konstruksi mesin dan lain sebagainya teman-teman kurang menguasai penggunaan dan lain sebagainya itu nanti bisa menyebabkan mimisnya macet akurasinya kurang mantap kebocoran dan lain sebagainya ini kebetulan untuk popor lipatnya ini ada tersedia di beberapa unit sebab saya tekan dulu nah tapi sekali lagi teman-teman gak usah khawatir kalau nanti teman-teman bingung bagaimana cara mengoperasikan senapan angin jenis ini nanti kami siap membantu dari awal sampai akhir mau bagian mana yang ditanyakan atau bagian mana yang ingin dikonsultasikan bisa langsung via WA oke dan ini saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman yang baru pemula banget menggunakan senapan angin jenis ini tapi kalau teman-teman pengen ya masih pengen dan lain sebagainya bisa nanti belanja senapan angin jenis ini dengan instruksi dari kami via WA video call atau whatsapp kami siap membantu oke ya ini senapan angin urutan yang kedua yang agak rumit digunakan karena settingannya ada banyak dari popornya bisa dilipat untuk settingan apa namanya settingan trigger dan lain sebagainya pakai magazine dan lain sebagainya nanti kalau teman-teman bingung atau kurang paham bisa konsultasi dulu dengan kami oke jelas ya kalau dirasa teman-teman sudah ada informasi yang teman-teman dapatkan di luar sana atau mungkin teman-teman belajar dulu lewat youtube lewat beberapa sosial media yang mengulas tentang senapan angin jenis ini terutama yang kepala lipat bisa teman-teman ambil datanya bisa teman-teman pelajari dulu di rumah kalau sudah mantep mateng betul-betul bisa langsung order oke stacknya terbatas nanti kalau teman-teman membutuhkan informasi via WA belas ya lanjut ke senapan angin yang nomor 3 yang nomor 3 ini masih senapan angin PCP Bocap sama-sama juga dari predator taktikal cuman disini yang popornya biasa non lipat walaupun dia non lipat sebenarnya konstruksinya ini hampir sama sama persis ya dengan senapan angin PCP Bocap predator yang lipat sebelumnya nah yang patut dan harus diwaspadai ketika menggunakan senapan angin jenis ini adalah dari konstruksi mesinnya ya rata-rata kalau kendalanya saya jumpai itu ada memis macet ya triggernya bermasalah bukan bermasalah sih settingannya nggak diatur dulu settingan power juga sama dan lebih fatalnya lagi ada kebocoran nah itu semua senapan angin berkendala karena penggunaan itu bisa di tracking atau bisa dilihat ya bagaimana teman-teman memperlakukan sebuah senapan angin itu itu bisa dilihat kalau memang produk dari kami dari penggunaan perawatan dan lain sebagainya itu pasti kelihatan nah senapan angin jenis ini puritan nomor tiga karena ya rata-rata senapan angin PCP Bocap predator taktikal yang lipat non lipat ya itu semuanya harus diwaspadai memang kategorinya agak masuk kategori agak rumit sebenarnya kalau teman-teman nanti menguasai atau paham betul dari mekanik masing-masing yang melekat pada unit senapan angin ini tidak jadi masalah cuman kendalanya saya pernah menjumpai di lapangan banyak sekali faktor kendala itu karena penggunaannya kurang tepat itu aja kalau senapan anginnya bagus-bagus semua tidak ada kendala sama sekali waktu saya packing waktu saya kirim itu juga normal semua tidak ada kendala cuman kalau penggunaannya kurang tepat atau mungkin informasinya kurang detail ketika menggunakan senapan angin jenis ini alhasil ada kendala oke gitu ya nah saya kembali lagi teman-teman teman-teman yang pemula boleh menggunakan senapan angin jenis ini tapi kalau nanti teman-teman dirasa bingung atau mungkin dirasa kurang yakin menggunakan senapan angin jenis ini jangan dulu atau alternatifnya teman-teman bisa belanja cuman nanti kalau waktu menggunakan kalau teman-teman dirasa kurang apa ya kurang yakin dan sebagainya bisa langsung video call dengan kami di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian barat hari minggu tanggal merah libur di jam itu kalau teman-teman konsultasi lewat telepon selalu fast respon oke itu ya dan ini mungkin senapan angin berikutnya menjadi senapan angin terakhir ya karena ini gak banyak aja cuman varianya beberapa ada sedikit pembeda dari mekanik mesin satu dengan mekanik mesin yang lain oke ini yang nomor 3 ya sudah lanjut ke nomor berikutnya masih di senapan angin PCP Bocap kali ini jatuh ke senapan angin PCP Bocap F-E-Kron atau efek air gun dan efek royal sebenarnya kalau dari seri efek itu hampir sama semua untuk konstruksi atau mekanik mesinnya cuman yang membedakan dari segi tampilan luarnya chambernya dan grafirnya aja dari fungsi lalas tabung mesin dalamnya itu sama persis tidak ada pembedanya jadi 3 senapan angin sekaligus yang ini saya tunjukkan di video ini di nomor 4 ini ada 3 varian pertama efek air gun efek crown dan efek royal itu semuanya sama-sama penggunaannya apa namanya agak sulit agak susah karena untuk konstruksi mesinnya ya rata-ata senapan angin PCP Bocap itu yang kelas modern seperti ini hampir-hampir sama terus satu lagi tambahnya pakai yang apa namanya itu Red Bull kalau teman-teman pernah nonton video saya yang membahas tentang senapan angin PCP Bocap Red Bull yang taktikal popornya atau yang popor kayu itu semuanya penggunaannya agak rumit kalau teman-teman belum paham mekanik mesin dari senapan angin jenis ini oke ini sama konstruksinya menggunakan chambernya monoled pengerjaannya CNC tabungnya dual Taiwan panjang laras 60 pakai set lever juga settingan powernya pakai drat pakai magazin pakai single suit ada manometernya juga sama ya tapi ini kategorinya agak rumit kalau teman-teman kurang memahami instruksi atau kurang memahami bagaimana cara menggunakan senapan angin jenis ini umumnya dan rata-rata kendalanya ada di bagian trigger trigger jenis itu gak mau nyangkut ada kebocoran mimisnya bisa sering macet dan lain sebagainya itu faktor-faktor yang sering sekali terjadi yang sering saya jumbayi karena mungkin informasi yang ada di internet atau di channel youtube itu kurang membahas dan mendetail di segmen itu nah makanya teman-teman bagi yang pemula atau pengen punya senapan angin dari senapan angin senapan angin awal tadi sampai akhir yang saya review ini itu masuk kategori senapan angin yang agak rumit penggunaannya bisa dibilang apa ya kalau teman-teman pemula ditunda dulu kalau menggunakan senapan angin jenis ini cuman kalau teman-teman nanti dirasa poingin banget ya gak bisa ditahan dan sebagainya boleh belanja senapan angin jenis ini tapi nanti langsung video call dengan kami untuk penggunaan dan sebagainya kami tuntun lewat whatsapp jelas ya oke saya bilang lagi senapan angin yang nomor 4 ini ada 5 4 ya yang pertama efek crown efek air gun ada efek royal red bull dan lain sebagainya ini masuk kategori senapan angin yang agak rumit penggunaannya di kelas PCP ya itu tadi bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang ketika pengen cari sebuah senapan angin untuk segala aktivitas hunting outdoor olahraga menembak dan lain sebagainya oke oh iya mohon maaf tadi lupa ini yang terakhir ya tadi kelewatan ini untuk penggunaan senapan angin yang agak rumit saat dioperasikan atau pengoperasiannya adalah senapan angin PCP predator tactical ini tabungnya 38 mili panjang 160 kenapa ini masuk kategori senapan anginnya agak rumit penggunaannya karena untuk konstruksinya hampir sama dengan senapan angin PCP bocah predator walaupun toh untuk chambernya ini model-model monoblock bukan monolet nah walaupun ini senapan angin agak rumit penggunaannya cuman peminatnya banyak sekali bahkan pemula sering sekali pakai ini ya tapi kalau ada kendala bisa masih diatasi cuman nanti untuk meminimalisir kendala atau dan sebagainya gagal fungsi mekanik mesin kebocoran akurasi kurang mantep dan sebagainya alangkah baiknya saran saya sih teman-teman bisa nonton dulu sebelum belanja senapan angin jenis ini oke bisa dilihat ini kalau konstruksinya hampir sama ya dengan bocah predator tactical cuman bedanya di sini chambernya ada monoblock ini bisa dilepas bisa dipisah kalau yang monolet itu enggak bisa rangkaian jadi satu terus untuk tabungnya menggunakan tabung 38 mili bahan dura sama dengan bahan PCP bocah predator tactical cuman disini untuk diameternya lebih kecil 38 mili kalau yang bocah itu sekitar 60 mili kalau diukur menggunakan milimeter ya lebih mudahnya tersebut aja bocah 500 cc oke terus untuk apa namanya mau menanggulangi bagaimana terjadinya kendala dan sebagainya ya saya kembalikan ke teman-teman lagi teman-teman pilihnya mau yang seperti apa atau teman-teman yang sudah profesional bisa menggunakan senapan angin jenisnya sudah enggak ada masalah tapi kalau teman-teman yang pemula baru pegang senapan angin pertama kali langsung menggunakan senapan angin jenis ini atau senapan angin jenis yang saya review sebelumnya tadi pasti ada kendala entah itu minimal ada mimis macet ada beberapa gagal fungsi dari mekanik mesin masing-masing ya dan lain sebagainya itu ya informasi yang saya kumpulkan dari data pribadi atau pengalaman pribadi maksudnya pengalaman pribadi ketika terjun di lapangan dulu-dulunya saya memang agak susah menggunakan senapan angin jenis ini karena memang belum terbiasa tapi kalau tidak terbiasa gampang-gampang aja ada kendala bisa teratasi sebenarnya bukan kendala cuma ada beberapa mekanik-mekanik mesin itu kalau teman-teman kurang paham penggunaannya pasti ada kurang pas atau terjadinya gagal fungsi tapi itu bisa dibenerin bisa diatasi nanti kalau bingung konsultasi lewat-lewat di jam kerja ya pastinya oke itu aja informasinya terus apa lagi ya oke untuk bagian teman-teman pengen order atau mungkin teman-teman pengen memberikan masukan dan saran kritik ya terutama atau beberapa informasi pengalaman pribadinya masing-masing teman-teman sobat hunter bisa langsung via kolom komentar di bawah ya mau cerita panjang boleh mau cerita singkat juga boleh mau merekomendasikan senapan angin yang lain juga boleh sesuai pengalaman masing-masing oke ya itu aja informasinya dan nanti mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari saya ketika membahas senapan angin jenis ini di segmen video ini yaitu yang beberapa senapan angin rekomendasi yang agak sulit penggunaannya karena mekaniknya agak rumit itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia oke ya oke lanjut oke teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia mungkin video kali ini cukup sekian ya itu membahas tentang penggunaan sebuah senapan angin yang dirasa agak susah agak sulit ya ini sudah saya list untuk unit senapan anginnya siapa tahu informasi yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu dan bermanfaat ada pertanyaan lagi mas apakah yang pemula itu boleh menggunakan senapan angin yang saya mas rekomendasikan untuk di video kali ini boleh boleh saja cuman untuk resiko nanti salah penggunaan kendal dan sebagainya itu pasti ada kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan senapan angin yang saya list atau yang saya review di video hari ini oke itu saja informasinya untuk kesimpulannya saya kembalikan ke teman-teman lagi nih mau teman-teman pakai senapan angin yang saya rekomendasikan di video ini yang agak susah digunakan boleh sebenarnya kalau susah atau tidak itu tir gantung atau kembali lagi ke penggunanya kalau penggunanya sudah profesional terbiasa dan sebagainya itu tidak menjadi masalah yang jadi masalah itu kalau teman-teman tidak terbiasa tidak belum sama sekali pernah pegang senapan angin langsung pakai senapan angin yang kategorinya itu agak sulit atau agak rumit settingnya itu pasti ada kendala nah untuk mensiasati itu untuk mencegah adanya kendala dan sebagainya bagi pemula saya menyalankan jangan pakai senapan angin yang ini dulu mungkin di episode berikutnya akan kita bahas mengenai senapan angin yang paling mudah yang bisa teman-teman nanti pakai khusus untuk para pemula oke itu saja terima kasih banyak untuk yang sudah menonton bagi yang belum like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini segera karena nanti di video berikutnya bakal ada ulasan menarik tentang senapan angin entah promo entah review terbaru ya membahasan mengenai diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat hunter dan sebagainya itu saja saya Muhammad Darius Effendi dari Pancasona Official Jal harus pamit untuk diri kita berjumpa lagi di episode berikutnya sekian terima kasih selam setularas dari Kediri Jawa Timur bye-bye selamat menikmati